Pemirsa dalam memimpin sebuah sekolah, seorang kepala sekolah tentunya mempunyai strategi khusus. Salah satunya adalah dengan memperkuat kolaborasi dan kerjasama. Hal ini seperti yang diterapkan oleh kepala sekolah SD Negeri 64 Kota Jambi. Ansori yang selama perjalanannya sukses menitik karir sebagai kepala sekolah terpercaya di Kota Jambi. Peran kepala sekolah sebagai seorang pemimpin adalah hal terpenting dalam memajukan sekolah. Dalam hal ini tentunya kepala sekolah memiliki strategi khusus yang menjadi kunci keberhasilan tersebut. Seperti yang diterapkan kepala sekolah SD Negeri 64 Kota Jambi, Ansori yang dalam perjalanannya mencapai banyak keberhasilan di bawah kepemimpinannya. Berawal dari menjadi seorang guru selama 16 tahun, Ansori akhirnya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah pada salah satu sekolah di Kota Jambi. Bahkan hingga akhirnya menduduki posisi sebagai kepala sekolah di SD Negeri 64 Kota Jambi, Ansori sudah memimpin sebanyak lima sekolah sebelumnya. Dalam perjalanan karirnya, banyak sekali prestasi yang berhasil diraih di antaranya, seperti menjadi kepala sekolah penggerak, mendapat penghargaan kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi, best practice tingkat nasional, dan banyak mengantarkan siswa meraih prestasi di tingkat nasional. Puncak keberhasilan Ansori dirasakan ketika ia dipercaya oleh Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jambi untuk menjadi tim asesor akreditasi sekolah. Dirinya merasa tidak menyangka bahwa ia diberi wewenang untuk mengakreditasi dan memberikan penilaian sesama kepala sekolah lainnya. Suka-duka di perjalanan saya menjadi kepala sekolah, Alhamdulillah rasanya cukup menyenangkan ya, karena ada satu kepuasan bagi saya, di mana sekolah-sekolah yang saya pimpin, Alhamdulillah menjadi sekolah kepercayaan masyarakat. Nah itulah jadi kepuasan akhir atau endingnya saya menjadi kepala sekolah. Selain jadi kepala sekolah juga mendapat tugas tambahan seperti asesor akreditasi sekolah. Nah di sana satu-satunya kepala sekolah di kota Jambi ini yang bisa melihat atau menilai sama-sama kepala sekolah. Ada pun strategi yang ia terapkan dalam mencapai keberhasilan tersebut adalah memperkuat kolaborasi atau kerjasama yang melibatkan seluruh pihak di sekolah. Seperti kerjasama dengan guru, pemahaman terhadap siswa, kepercayaan orang tua siswa, serta dorongan dari dinas-dinas terkait. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana di sekolah juga harus dilengkapi dengan standarisasi yang baik demi kemajuan dari sekolah. Menurut Ansori, strategi peningkatan kolaborasi tersebut harus terus diterapkan dan ditingkatkan untuk mencapai keberhasilannya dalam memimpin sekolah. Saya tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi. Kolaborasinya itu dengan siapa? Dengan guru, dengan orang tua, dengan dunia usaha, dengan stakeholder dinas. Dan saya juga membuat suatu forum, kalau di kota itu propon kecematan, ada camat, ada kapolsek, ada apa, itu forum dia. Kalau saya ada forumnya juga. Siapa? Saya, Kepala Pukes Mas, yang nanggung di sini, Babin Sa, RT, kemudian Babin Kapit Mas, ketua forum RT, masuk satu grup. Jadi dia mantap. Nah, itu adalah bentuk kerjasama kita di sini. Selain memperkuat kolaborasi, Ansori juga menyampaikan pentingnya menjaga komunikasi dari seluruh pihak. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman demi keterbukaan sistem pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Suci Yati, Cek TV, melaporkan.